Sudara Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK untuk menilai lanjuti keterangan soal blok medan yang diduga melibatkan nama wali kota medan Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. ICW menilai tindak lanjut diperlukan untuk membuat penanganan perkara semakin terang. Selain memanggil Bobi sebagai saksi di persidangan atau penyidikan, KPK juga bisa menelusuri kaitan Bobi dengan perusahaan yang disebut dalam blok medan itu. Kepemelikan perusahaan bisa didalami lewat kerjasama dengan Kemenkum HAM. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhani juga bilang KPK perlu menggali motif pertemuan eks-pejabat Maluku Utara dengan pengusaha medan untuk mengantisipasi adanya indikasi korupsi lain. KPK dapat bekerjasama meminta data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri perusahaan apa di balik blok medan tersebut. Apakah perusahaan itu secara langsung dimiliki oleh wali kota medan atau keluarganya atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok blok medan tersebut. Sementara, Jaksa Pendutuk Umum KPK belum memiliki rencana melakukan pemeriksaan terhadap wali kota medan Bobi Nasution. Jaksa memastikan masih akan berfokus pada dakwaan dan membuktikan kasus suap dan korupsi yang menyeret bantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terkait sejumlah izin proyek. Namun, Jaksa tidak menampik akan memeriksa fakta baru yang muncul di persidangan terkait blok medan yang merujuk pada wali kota medan Bobi Nasution. Terkait blok medan tentu ini adalah fakta-fakta yang tentu kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan berlisah langsung dengan perbuatan medan masalah Gubernur atau tidak. Nah tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Prasaksinya kemudian menemui beberapa orang di luar dakwaan kami tidak bisa berkomentar. Tapi kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya KDDSDM dan tugasnya Gubernur ya tentu teman-teman bisa nilai dan sebutkan sendiri. Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan untuk memutuskan dakwaan kami akan gunakan. Termasuk saksi-saksi. Wali kota medan yang juga menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution telah merespon soal namanya yang disebut di persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis mengomentari apa yang muncul di persidangan. Pokoknya saya itu kan sesidang ya. Saya rasa kalau memkomentari dalam seperti ini saya yang etis silahkan saja di persidangan. Terima kasih.